Ya adik-adik mahasiswa, hari ini kita akan membahas mengenai bagaimana cara mengidentifikasi sel-sel darah pada preparat apus darah. Ini merupakan salah satu kompetensi pelajaran yang harus adik-adik capai dalam praktikum histologi blok BMS mengenai materi darah. Nah sebelum kita belajar untuk mengidentifikasi bagaimana cara membedakan sel-sel darah, nah disini saya akan mereview sedikit mengenai materi perkulian saya kemarin tentang apa saja komposisi dari whole blood atau sampel darah, dalam hal ini adalah sampel darah tepi atau sampel darah perifer. Nah jadi komposisi terbanyak adalah plasma yang berisi air, protein, dan komponen lainnya. Kemudian yang terbanyak kedua adalah eritrosit atau sel darah merah. Selanjutnya adalah bau pikut, di mana bau pikut ini terdiri dari platelet atau keping darah atau trombosit dan juga leukosit. Nah selanjutnya, ini adalah gambaran dari preparat apus darah yang nanti akan adik-adik amati. Nah jadi untuk tipsnya adalah kita mengamati di bagian yang tipis lapisannya atau apusannya. Kenapa? Agar disini sel-sel darahnya lebih mudah teramati atau lebih mudah untuk diidentifikasi karena sel-sel darahnya cenderung tidak menumpuk ya dibandingkan dengan lapisan yang tebal seperti daerah sini. Nah baik selanjutnya kita langsung saja. Yang pertama adalah eritrosit. Eritrosit ini memiliki karakteristik khas yaitu dia tidak memiliki nukleus dan memiliki struktur yang bikonkav seperti ini. Jadi tengahnya itu cekung. Nah eritrosit ini paling banyak ditemukan dan paling mudah diidentifikasi dalam preparat apus darah. Nah jadi gambaran keseluruhan ini adalah eritrosit ya, jadi kita bisa melihat struktur yang lebih terang atau berwarna keputihan ya, ini di bagian tengah, ini adalah bagian yang cekung atau bagian bikonkavnya. Selanjutnya adalah trombosit. Trombosit ini memiliki struktur khas, ya tidak memiliki nukleus ya, maksudnya nukleus maaf. Dan berbentuk seperti fragment serta berukuran sangat kecil, jauh lebih kecil jika kita bandingkan disini dengan eritrosit ya. Jadi trombosit ini dia bisa berupa fragment yang berkelompok seperti ini, ataupun bisa berubah fragment yang terpisah seperti ini. Ini adalah gambaran preparat apus darah, ini adalah gambaran eritrositnya, ini menggunakan perbesaran 10 kali ya, dan ini adalah gambaran dari trombositnya. Jadi ukurannya sangat kecil dan biasanya trombosit ini berwarna kemerahan. Selanjutnya adalah leukosit. Leukosit ini ada 5 macam. Dan 3 macamnya adalah leukosit granulosit, yaitu dia memiliki granula di sitoplasmanya. Dan yang 2 adalah leukosit agranulosit, yaitu limfosit dan monosit, ini agranulosit. Dia cenderung tidak memiliki granula di sitoplasmanya. Nah baik, kita akan langsung membahas mengenai yang pertama, yaitu neutrofil. Neutrofil ini dia termasuk granulosit ya, jadi dia memiliki karakteristik khas, memiliki 2 atau lebih jumlah lobus pada nukleusnya. Seperti ini, ini maksudnya adalah 1 lobus, 2 lobus, 3 lobus. Jadi kita bisa melihat adanya lobus-lobus pada nukleusnya, kemudian nukleusnya bergranula. Dan jenis leukosit ini, atau neutrofil ini, dia adalah jenis leukosit yang paling banyak ditemukan pada preparat apus darah, baik pada sediaan normal, dan akan lebih banyak lagi apabila sediaan apus darah tersebut berasal dari subject yang terinfeksi. Nah ini, neutrofil ini memiliki 2 jenis, ada neutrofil batang dan neutrofil segmen. Bagaimana cara membedakannya? Kalau neutrofil batang seperti ini, lobusnya tidak terpisah dengan jelas. Jadi kita tidak bisa menghitung jumlah lobusnya dengan pasti, ada berapa lobus sebenarnya. Tapi strukturnya kurang lebih seperti ini. Kemudian, kalau neutrofil segmen, kita bisa menghitung jumlah lobusnya dengan jelas. Atau lobusnya dia terpisah dengan jelas. Tapi dia tidak terputus ya, jadi biasanya ada struktur jembatan penyambung di tengahnya. Nah, biasanya neutrofil ini, meskipun dia disebut memiliki 2 sampai 5 lobus, tapi biasanya jumlah lobus dari neutrofil ini dia lebih dari 3. Jadi untuk yang berlobus 2 itu sangat jarang ditemui. Kemudian selanjutnya adalah eosinophil. Nah, eosinophil ini merupakan jenis leukosid yang cukup jarang ditemukan pada preparat apus darah yang normal. Dan dia memiliki ukuran yang sama dengan neutrofil, eosinophil ini. Dia juga memiliki nukleus yang berjumlah 2 lobus atau bilobus. Jadi karakteristik khasnya adalah nukleusnya berjumlah 2. Dan bagaimana cara membedakannya dengan neutrofil? Apabila neutrofil juga kebetulan memiliki jumlah lobusnya 2. Kan tadi ukurannya sama. Nah, cara membedakannya adalah dengan melihat warnanya. Jadi karena eosinophil ini dia memiliki granula yang bersifat asidophilic pada sitoplasma-nya. Jadi biasanya dia akan berwarna kemerahan. Dia akan lebih berwarna kemerahan dibandingkan dengan neutrofil. Nah, jadi jika kita melihat penampakan seperti ini berwarna kemerahan jumlah lobusnya 2. Maka ia adalah eosinophil. Dan perlu diketahui juga bahwa seperti yang tadi saya katakan bahwa neutrofil itu biasanya jumlah lobusnya lebih dari 3. Meskipun ada beberapa neutrofil yang memiliki 2 lobus. Meskipun demikian, untuk membedakannya dengan eosinophil, maka kita bisa melihat dari pewarnaannya. Biasanya eosinophil itu akan berwarna kemerahan dibandingkan dengan neutrofil. Ya, baik kita lanjutkan. Yang ketiga adalah basofil. Basofil ini adalah jenis leukosit yang paling jarang ditemukan pada preparat akus darah normal. Bahkan mungkin pada preparat akus darah normal, pada satu preparat itu bisa saja tidak kita temukan adanya basofil. Nah, kemudian karakteristik khasnya, basofil ini sebenarnya memiliki nukleus yang berjubah 2 atau lebih lobus. Namun, dia memiliki granula yang bersifat basofilik ya, berwarna kebiruan di sitoplasmanya. Sehingga granula ini kemudian menutupi keseluruhan dari nukleusnya. Karena kita tidak bisa melihat dengan jelas nukleus dari basofil ini. Seperti ini, jadi ini adalah granula-granula yang biasanya kalau pada basofil bersifat basofilik ya. Bersifat basah, sehingga dia lebih menyerap zat biru, maka berwarna kebiruan seperti ini. Kemudian selanjutnya adalah limfosit. Nah, limfosit ini adalah jenis leukosit yang agranulosit. Jadi, tidak bergranula. Struktur khasnya, dia memiliki nukleus yang berbentuk sperik. Bisa bulat, tapi juga kadang oval ya. Romatinnya padat, kita bisa melihat intinya di sini padat ya. Tidak bergranula seperti ketiga leukosit sebelumnya. Dan juga tidak memiliki granula yang spesifik di sitoplasmanya. Jadi, sitoplasmanya bersih. Nah, nukleus pada limfosit ini sangat mendominasi sitoplasma. Sehingga seperti ini ya, kita hampir tidak bisa melihat sitoplasmanya. Nah, ukuran dari limfosit ini juga bervariasi. Kita bisa menemukan ada yang kecil, sedang, dan juga ada juga limfosit yang besar. Dan limfosit ini cukup banyak. Kita lihat pada sediaan hapus darah yang normal. Dan akan lebih banyak lagi apabila kita melihat pada sediaan hapus darah dari serjek yang terinfeksi. Kemudian, yang terakhir adalah monosid. Monosid ini adalah leukosit agranulosid yang berukuran paling besar dibandingkan leukosit lainnya. Nah, ciri khasnya adalah nukleusnya besar. Nukleus besar dan letaknya tidak selalu di tengah, tidak terlalu ke tengah, agak ke pinggir. Dan dia biasanya bentuk dari nukleus, dari monosid ini bisa oval, tapi kebanyakan berbentuk ginjal seperti ini, ataupun berbentuk huruf U. Dan dia memiliki kromatin yang lebih halus. Kita bisa melihat di sini nukleusnya lebih tidak padat dibandingkan dengan limfosit. Kromatin-kromatinnya lebih terlihat, meskipun tidak bergranula, tidak sejelas tadi yang limfosit, kemudian eosinofil dan basofil. Kemudian khasnya juga adalah sitoplasmanya tidak bergranula. Jadi besi sitoplasmanya, karena dia bersifat, karena dia adalah jenis monosid yang agranulosid atau tidak memiliki granula spesifik. Nah, baik. Terakhir, akan sedikit saya review mengenai penjelasan saya tadi, mengenai jenis-jenis atau karakteristik-karakteristik dari sel-sel darah pada sedian hapus darah. Jadi pada gambar ini, kita bisa lihat, yang ini adalah gambaran eritrosit, jumlahnya paling banyak, strukturnya khas di kontak. Kemudian yang kecil ini adalah trombosit. Selanjutnya yang A, ini adalah neutrophil batang. Kita tidak melihat, kita tidak bisa menghitung atau membedakan lobusnya dengan jelas. Kemudian yang B, ini adalah neutrophil segmen. Kita bisa melihat ya, dia khas sekali, karena lobusnya paling banyak biasanya. Kemudian yang C, ini adalah eosinofil. Di sini khas, dia memiliki nukleus yang bilobus atau dua lobus. Kemudian sitoplasmanya berwarna kemerahan. Selanjutnya yang D, ini adalah basofil. Basophil dengan struktur khas berupa granula, yang basophilic, yang berwarna kebiruan. Ini menutupi keseluruhan dari sitoplasmanya, sehingga nukleus dari basophil ini kurang terlihat. Kemudian yang E, ini adalah monosid. Paling besar ukurannya, kita bisa melihat, intinya di sini cenderung ke pinggir, dan di sini berbentuk ginjal, berukuran besar. Sedangkan yang F, ini adalah limposid. Ciri khasnya adalah, inti atau nukleusnya berbentuk bulat atau oval, besar ukurannya, kemudian mendominasi sitoplasma. Baik mungkin, dan demikian yang dapat saya sampaikan. Saya harap adik-adik semua bisa mengidentifikasi sel-sel darah dengan tepat.